Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam Oke bosku, jadi di video kali ini spesial banget kita mau review lagi konfig terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Dan konfig akan kita review di video kali ini merupakan konfig terbaik untuk siang dan juga malam hari Dan ini adalah konfig iPhone 15 HDR naik by seputar Gcam Jadi nanti untuk hasil dari konfig ini dia kita shoot dalam kondisi gelap Maka untuk hasilnya nanti akan terang dan juga berwarna Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tentunya dari channel Klowos89 Seperti apa untuk hasilnya, let's go kita ke reviewnya Enjoy the video Oke cuy Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Dan seperti ini untuk tampilan dari konfig terbaru Yaitu konfig iPhone 15 HDR naik by seputar Gcam Jadi langsung aja disini kita akan coba tes menggunakan mode kamera biasa terlebih dahulu Dengan rincian disini auto naik mode nya kita aktifkan Supaya dia nanti untuk hasilnya akan terang di mode kamera biasa Untuk rincian lain disini kita cek dulu teman-teman Untuk HDR nya disini kita pakai HDR yang disempurnakan Kemudian untuk AWP disini kita off kan aja terlebih dahulu Untuk rasio gambar kita pakai yang rasio gambar standar 4 banding 3 Oke buat kalian yang masih bingung bagaimana cara pemasangan konfig di Gcam BSG 8.1 Pixel 5 ini Nanti untuk link tutorial lengkapnya saya sediakan di deskripsi video dan juga pin komentar Oke langsung aja disini kita tapkan ke objeknya teman-teman Seperti ini langsung kita shoot aja Oke disini untuk proses penangkapan gambarnya Dia membutuhkan waktu sekitar 4 detik ya cuy Tapi meskipun kita tunggu sekitar 4 detik dia nanti untuk hasilnya akan terang berwarna dan juga jernih Meskipun kita shoot menggunakan mode kamera biasa langsung aja kita cek untuk hasilnya Jadi mohon maaf banget teman-teman apabila suaranya sedikit berisik Karena ini memang kita shoot di luar ruangan teman-teman Di tempat terbuka Oke kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman Jadi disini bagus banget untuk hasilnya Hasilnya detail banget Jadi konflik ini cocok banget buat kalian yang suka hasil yang berwarna ataupun full color ya teman-teman Kalian bisa lihat tadi sebelum kita shoot untuk kondisinya minim pencahayaan Tapi setelah kita shoot hasilnya bisa terang dan juga berwarna seperti ini Oke kita coba lagi teman-teman Masih di objek yang sama kita coba geser sedikit ke arah sini Ini kita coba tes menggunakan objek orang kayak gini teman-teman Oke ini kita gunakan mode malam biasa Kita masuk ke mode malam biasa Dengan rician disini astro nya kita matikan OIP nya kita aktifkan aja Langsung aja disini kita shoot Nice kita tunggu dulu sampai proses penangkapan gambarnya selesai Masih sama teman-teman disini untuk proses penangkapan gambarnya Membutuhkan waktu sekitar 5 detik Dan itu hasilnya udah menyimpan kita cek untuk hasil yang barusan Nah jadi kurang lebih kayak gini teman-teman untuk hasilnya bagus banget Tuh kalian lihat di bagian objek orangnya disini untuk warna kulit Dia masih kelihatan cukup natural ya teman-teman Kita lihat Disini untuk kualitas HDR nya bener-bener kental banget teman-teman Bener-bener berfungsi banget untuk HDR nya ini Dan disini kita lihat untuk kedetailan gambar Baik itu di objek orang maupun di bagian background nya Masih kelihatan cukup jelas Ini masih kita tes di malam hari Gimana untuk hasilnya di siang hari cuy Kalian nanti bisa coba sendiri Meskipun untuk nama config ini iPhone 15 HDR naik Gak mesti di malam hari Kalian bisa coba juga untuk siang hari Oke untuk hasilnya udah bagus banget Kita coba lagi Gak mesti di malam hari 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 Sub indo by broth3rmax